Udah lama jadi pramugari? Udah berapa tahun ya kemarin jadi pramugari? Kalau jadi pramugari sendiri itu aku udah 4 tahun, cuman di dua maskapai yang berbeda. Oke, nah terus terakhir kemarin kontraknya nggak dilanjutkan? Lebih tepatnya begitu, Kak. Karena memang di maskapai yang terakhir aku ini, itu kontrak awalnya kita dikontrak 2 tahun dulu. Oke. Jadi pas banget pandemi di bulan ini, pas kontrak habis juga. Jadi kita nggak dilanjut lagi. Nggak dilanjutin? Iya. Nah terus memanfaatkan kondisi tidak dilanjutkan kontrak, gimana mengantisipasi kondisi gitu? Kalau awal-awalnya pasti sangat sulit ya, Kak ya. Karena waktu itu pas banget lagi lockdown kan. Nggak sempat mikir mau ngapa-ngapain, Kak. Shock, sedih. Karena masuk maskapai ini sulit banget. Dan aku benar-benar bangga banget gitu kan. Tapi baru ngerasain sebentar tiba-tiba udah kontraknya nggak bisa dilanjutin. Apa sih yang pertama kali begitu kamu udah nggak ada kerjaan nih? Apa yang membuat kamu tiba-tiba memutuskan untuk, oh saya harus buat sesuatu nih, saya harus kerja nih? Jadi waktu itu ada temen juga kebetulan yang resign. Jadi dia tuh tawarin aku. Gimana kalau kita cari bisnis yang kecil-kecilan yuk gitu. Kebetulan dia udah resign, udah nggak kerja. Nah mulai dari situ, Kak. Aku jadi cari-cari apa nih. Awalnya aku franchise dulu si Tahu Crispy. Modalnya dari mana? Modalnya dari sisa-sisa, takut. Sisa-sisa perjuangan. Sisa-sisa perjuangan kemarin. Kalau nggak saya kamu sempat viral di sosmed ya? Gimana sih bisa viral itu? Waktu itu sih karena hitung-hitung aku sharing juga sama temen-temen gitu kan. Dulu aku seperti ini, sekarang aku berjualan. Nah aku juga nggak tahu kenapa, tiba-tiba viral, dua jam udah langsung beribu-ribu orang yang ngeliat dan yang komen. Tapi masukannya juga baik gitu. Bahkan orang-orang sekitar yang nggak tahu jadi tahu. Itu kalau kata Mas Bini, berkah pandemi. Iya, berkah pandemi bener, Kak. Awalnya kayak ragu-ragu, tapi ternyata dapet berkahnya. Kui-lovers nih yang pengen juga usaha kayak kamu, apa sarannya gitu? Step pertama sih, mungkin temen-temen banyak denger kata-kata ini di mana-mana. Yuk, bisa yuk. Pastikan kalau kita bisa, itu kalau kita mau, kalau kita ada niat dari diri kita, walaupun banyak orang yang support kita juga. Kalau dari diri kitanya sendiri nggak mau kan, nggak bisa jalan juga gitu. Jadi semuanya sih emang dari diri sendiri dulu. Semangatin diri sendiri dulu. Jangan lupa di diri dulu. Denger tuh. Jangan lupa di diri dulu. Jangan lupa di aduk-aduk jadi cair. Serius. Di aduk kayaknya, ya? Terima kasih. Terima kasih.